Kegiatan first year program untuk BINUSian 2028 di BINUS University at Alam Sutra telah memasuki hari ketiga. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa mengikuti sesi Transition Journey and Lecturing Examination, grading, dan registration. Mereka mendapatkan arahan terkait budaya berkuliah di BINUS University dimulai dari jadwal perkuliah, penggunaan aplikasi BINUS Maya, hingga hal-hal administrasi lainnya. Oke, jadi hari ini para freshman ngebahas tentang dua hal nih. Yang pertama itu ada tentang kayak lecturing, grading, dan segala macemnya. Itu dilakukannya di auditorium. Nah, jadi pada sesi itu freshman ini kayak lebih mengerti bagaimana sih sistem grading di BINUS, kayak bagaimana sih scoring mereka bisa dilihat, dan segala macemnya. Lalu pada sesi kedua itu, mereka membahas gitu tentang transition dan adjustment. Jadi mereka dilatih untuk bisa beradaptasi di lingkungan BINUS seperti apa, terus juga dikasih tahu bagaimana sih kriteria kelulusan di BINUS. Begitu. Diharapkan lewat sesi-sesi seperti ini, para calon BINUSian dapat melewati fase transisi sebagai pelajar menjadi seorang mahasiswa yang siap mengukir prestasi selama berkuliah nantinya. Nah, ini kan hari ketiga. Dari day one sampai day tiga ini, day three, kita banyak banget ada sharing-sharing dari dosen, dari kakak-kakak FL yang tentunya akan membuka insight bagi kita, para mabah baru, tentang BINUS. Jadi kita di sini pokoknya kenal BINUS lebih dalam lagi deh. Bener berguna banget bagi kita karena banyak ternyata yang aku belum tahu gitu loh. Jadi kakak-kakaknya juga baik banget dan semuanya ramah, welcome. Jadi kita juga nyaman sih satu-satunya lain.